Ada pun ruang lingkup pembahasan presentasi kami yakni Pengertian Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah Kebijakan Umum, Khusus dan Teknis Nilai-nilai Dasar dan Prinsip Kebijakan Pendidikan Implementasi Kebijakan Pendidikan Persoalan-persoalan Implementasi Kebijakan Pendidikan Model-model Kebijakan Pendidikan Analisis Kebijakan Pendidikan dalam Dunia Pendidikan Kebijakan Pemerintah mengenai Otonomi Pendidikan Dan Metodologi Studi Kebijakan Pendidikan Rekan-rekanku yang berbahagia Presentasinya kali ini kami awali dengan penyampaian latar belakang Dari materi yang kami bawakan Bawasannya pendidikan merupakan suatu bentuk mentransformasi ilmu, ide, gagasan, norma-norma Yang disampaikan baik dalam bentuk formal, informal, maupun struktural formal Penyampaian pandangan ini disampaikan oleh Anwar Begitu pentingnya pendidikan, utamanya di Indonesia Maka diperlukan pula adanya administrasi kebijakan dalam pendidikan Untuk memberikan arah tujuan agar tercapainya pendidikan tersebut sesuai dengan harapan bersama Lalu apa yang dimaksud dengan administrasi kebijakan dalam pendidikan? Administrasi kebijakan dalam pendidikan Secara etimologi kami bagi menjadi dua subpembahasan Yakni administrasi dan kebijakan pendidikan Administrasi merupakan suatu bentuk menggabungkan atau mengintegrasikan tujuan pendidikan secara profesional, spiritual, hingga material Sedangkan kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem, nilai, dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional Ada pula pandangan lain yang menyebutkan bahwasannya kebijakan pendidikan ini dapat juga dipahami sebagai suatu perangkat panduan Yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan persoalan yang bersifat stup-sansip Maka secara terminologis, administrasi kebijakan pendidikan merupakan perangkat panduan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan persoalan substansif guna mengintegrasikan tujuan pendidikan Materi saya akan lanjutkan terkait kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan daerah Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwasannya kebijakan pendidikan itu dibagi menjadi dua Ada kebijakan pendidikan yang bersifat kebijakan pendidikan pusat dan ada kebijakan pendidikan yang bersifat kebijakan pendidikan daerah Kebijakan pendidikan pusat ini bersifat nasional sedangkan kebijakan bersifat daerah ini biasanya diselenggarakan di instansi pemerintahan naungan provinsi Kebijakan pendidikan yang bersifat nasional disebut dengan kebijakan sentralistik Yang dimana kebijakan pendidikan itu muaranya atau sebagai penentunya adalah NPR atau Majelis Perbucawaratan Rakyat Sedangkan kebijakan yang bersifat naungannya di provinsi itu disebut dengan kebijakan sentralistik Yang dimana kebijakan ini berada di bawah naungan peraturan daerah dan juga sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pendidikannya di daerah tersebut Kebijakan pendidikan itu dibagi menjadi tiga Ada kebijakan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan teknis Yang pertama yakni kebijakan pendidikan umum Kebijakan pendidikan yang bersifat umum merupakan kebijakan pendidikan eksekutif Oleh karena itu, orang-orang yang menentukannya adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif Yang termasuk ke dalam kebijakan pendidikan umum ini diantaranya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Selanjutnya yakni kebijakan pendidikan teknis Kebijakan pendidikan teknis ini disebut atau lazim juga disebut dengan kebijakan operatif Disebut sebagai kebijakan operatif karena kebijakan ini merupakan pedoman pelaksana Penentu kebijakan pendidikan ini berada pada tangan pejabat eselon 2 ke bawah Seperti misal direktorat jenderal atau pimpinan lembaga non-departemental Produk dari kebijakan pendidikan ini berupa peraturan, keputusan, dan instruksi pimpinan lembaga Contoh dari kebijakan pendidikan teknis ini diantaranya Yang pertama adalah Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI nomor 43 garing D3 garing tahun 1983 Yang membahas tentang beban tugas tenaga pengajar di perguruan tinggi Yang kedua adalah keputusan Dirjen Dikti Depdikbud nomor 44 Dikti garing 2006 Tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah Berkehidupan bermasyarakat di perguruan tinggi Dan yang terakhir adalah petunjuk teknis Dirjen PMTK Tentang pembayaran tenaga penghasilan Selanjutnya yakni kebijakan pendidikan yang bersifat khusus Atau disebut juga dengan Special Policy Level Tingkat kebijakan ini letak penentunya ada di tangan Menteri Pendidikan Special Policy Level ini dibuat oleh Menteri Pendidikan Dengan mendasarkan kebijakan yang ada di atasnya Berupa keputusan bersama Menteri atau berupa peraturan Menteri Negara Contoh kebijakan pendidikan yang bersifat khusus pada level kementerian Yang pertama adalah keputusan Mendiknas RI nomor 056 garing P garing 2007 Tentang pembentukan misioner sertifikasi guru Yang kedua Pemendiknas RI nomor 36 tahun 2007 Tentang penyaluran tunjangan profesi bagi guru Yang ketiga Pemendiknas RI nomor 47 tahun 2007 Tentang penyelenggaraan impasif Yang keempat yakni peraturan RI nomor 8 tahun 2009 Tentang program pendidikan profesi guru perajabatan Yang kelima yakni peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019 Tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya Dan yang terakhir yang keenam yakni peraturan bersama Mendiknas Dan kepala BKN nomor 3 garing 5 garing PB garing tahun 2010 Nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya Baik saya akan memaparkan materi selanjutnya Yang mengenai nilai-nilai dasar dan prinsip kebijakan pendidikan Peraturan Menteri Negara Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nomor per garing 04 garing antitipan garing 4 garing 2007 Tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik Di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah Sekurang-kurangnya ada 6 nilai dasar kebijakan pendidikan Antara lain 1. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah bersifat cerdas 2. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus bersifat bijaksana 3. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus memiliki harapan baru 4. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus terfokus pada rakyat 5. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus bisa memberi motivasi 6. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus produktivitas memiliki kualitas Selanjutnya Ada 6 prinsip-prinsip yang dianud dalam formulasi kebijakan pendidikan Yaitu 1. Benar dalam proses 2. Benar secara isi 3. Benar secara politik etik 4. Benar secara hukum 5. Benar secara manajemen 6. Benar secara bahasa Selanjutnya Implementasi kebijakan pendidikan Menurut Greenle Tahun 1984 Implementasi kebijakan pendidikan sesungguhnya bukanlah sekadar bersangkut Kaut dengan mekanisme penjawaran keputusan-keputusan politik Kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan Melainkan Lebih dari itu Implementasi kebijakan pendidikan juga Menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan Siapa yang memperoleh Apa dari kebijakan tersebut Lebih jauh Greenle Menjelaskan bahwa Pengukuran implementasi dapat dilihat Dari prosesnya Dengan mempertanyakan Apakah pelaksanaan program sesuai dengan Yang telah ditentukan Yaitu melihat pada aksi Menurut Udoji Implementasi kebijakan pendidikan Adalah sesuatu yang penting Bahkan jauh lebih penting Dibandingkan perumusannya Kebijakan pendidikan hanya sekitar impian Atau rencana sempurna Yang tersimpan rapi sebagai Arsip apabila tidak diimplementasikan Menteri Negara Perpendaya Gunaan Aparatur Menyerah Tentang pedoman umum Formulasi Implementasi Evaluasi kinerja Dan revisi kebijakan publik Di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah Adapun langkah-langkahnya Yaitu 1. Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan Dari 0 sampai dengan 6 bulan 2. Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi Atau masa uji coba Dengan jangka waktu selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun 3. Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi Dilakukan setelah masa uji coba selesai Disertai pengawasan dan pengendalian 4. Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama 3 tahun Dilaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan Selanjutnya Persoalan-persoalan implementasi kebijakan Menurut Solisin Abdul Wahab tahun 1990 Mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan antara lain 1. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan 2. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah 3. Sumber-sumber potensial yang mendukung 4. Kehalian pelaksanaan kebijakan 5. Dukungan dari kalayak sasaran 6. Efektivitas dan efisiensi birokrasi Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi kemampuan kebijakan tersebut yang secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya Sebaliknya, proses implementasi kebijakan perlu dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil akhir program-program yang dilaksanakan dengan tujuan-tujuan kebijakan Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Terima kasih Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya Menurut Suriadi dan Tilar adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan baik murni maupun terapan Nah, ada pun dari tujuan modal deskriptif yaitu mendeskriptifkan atau menjelaskan sebab-sebab dan konferensi-konferensi dari pilihan-pilihan kebijakan Nah, yang kedua itu ada modal normatif Nah, menurut Suriadi dan Tilar, modal normatif itu adalah pendekatan normatif disebut juga dengan pendekatan perspektif Yang merupakan upaya ilmu pengetahuan yang menawarkan suatu norma, kaedah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai untuk memecahkan suatu masalah Nah, yang ketiga itu ada modal verbal Nah, modal verbal ini relatif untuk dikomunikasikan diantara para ahli dan orang awam dan biayanya murah Nah, yang keempat itu ada modal simbolis Nah, modal simbolis ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara pariabal-pariabal kunci yang dipercaya mencari suatu masalah Nah, yang kelima ada modal prosedural Nah, modal prosedural ini memiliki hubungan yang baik diantara pariabal-pariabal yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan Nah, yang terakhir itu ada modal sebagai pengganti dan perspektif Nah, menurut Suriadi dan Tilar ini merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaedah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah kebijakan Baik, saya akan melanjutkan disini mengenai analisis kebijakan dalam pendidikan Nah, pentingnya analisis kebijakan itu menurut Thomas ada lima Yang pertama, tidak terdapat kesepakatan umum mengenai nilai-nilai kegunaan sosial kecuali pada individu-individu atau kelompok masyarakat tertentu Nah, yang kedua itu ada pembuat kebijakan yang cenderung memaksimalkan nilai-nilai mereka dan tidak tertarik untuk bergeser dari landasan nilainya Nah, yang ketiga itu ada komitmen dan sumber kebijaksanaan dan program yang ada menghalangi pembuat kebijaksanaan dari usaha-usaha untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif baru dan kreatif Nah, karena keputusan-keputusan sebelumnya sudah membatasi atau menutup pilihan-pilihan sekarang Nah, yang keempat itu ada waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan pada saat semua alternatif yang mungkin begitu memakan biaya Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah mengenai otonomi pendidikan Yang pertama, ada arah kebijakan pendidikan nasional Kebijakan pendidikan dapat dihimpun atau dikelompokkan pada empat kelompok Yang pertama, ada kebijakan yang bertenang dengan fungsi esensial lembaga pendidikan Terutama dalam hubungan dengan kurikulum, penempatan tujuan, rekrutmen tenaga pendidikan, penerimaan siswa-mahasiswa, dan sebagainya Nah, yang kedua itu ada kebijakan mengenai lembaga yang didalamnya ada faktor-faktor individual dan seluruh sistem kependidikan atau bagian dari lembaga pendidikan Nah, yang ketiga itu ada kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan penaksikan tenaga kerja, promosi, pengawasan, dan penggantian seluruh sistem Nah, yang terakhir itu ada kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber finansial, gedung, dan perlengkapan sebagai pendukung utama terselenggaranya program pendidikan khususnya pembelajaran Nah, yang kedua itu ada rent-renting organisasi pendidikan Nah, sebagai upaya penataan kembali struktur organisasi pemerintah dan implementasi kebijakan ekonomi darah sesuai dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 Maka sebagai implementasinya undang-undang tersebut telah diintegrasikan Akhir ini ada metodologi study kebijakan pendidikan Nah, untuk menentukan pilihan metodologi yang mana paling berlepan dalam suatu kebijakan perlu adanya pemahaman tentang pandangan-pandangan terhadap tujuan daripada kebijakan pendidikan itu sendiri Nah, tujuan kebijakan itu ada tiga Yang pertama, tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat Nah, tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat dapat ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang unikadikal Nah, yang kedua itu ada tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi Nah, tujuan kebijakan ini dilihat dari tingkatan politisi ini dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda Nah misalnya itu pada tingkat individual Pendidikan membantu peserta diri untuk mengembangkan sikap dan ketentilan keluarga negaraan yang positif Untuk melatih warga negara yang benar dan bertanggung jawab Nah yang terakhir itu ada tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi Nah tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi ini dapat ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang